Halo sahabat lovers, kembali lagi aktor Amar Joni, sebagaimana diketahui belum lama ini ditangkap polisi akibat mengumsumsi narkotika jenis sabu. Yang muncul lagi kabar terbaru Amar Joni kini diduga yelubi perempuan seksi yang merupakan seorang selegram tanah air. Atas dugaan Amar Joni tersebut, netizen mengaitkan dengan istrinya Iris Bella, sebab diketahui rumah tangga mereka harmonis dan sudah dikaruniai dua anak. Kabar tersebut dibagikan oleh sebuah akun di Instagram, berisikan video konten games antara si selegram dan Nikita Mirjani. Kamu ini kan cantik, badannya juga bagus. Ada gak artis centang biru yang sering DM kamu seorang lelaki? Tanya Nikita Mirjani ke selegram Oakland VIA. Ada jawaban Oakland VIA sambil tersenyum manis. Ciri-cirinya pun tertulis di papan tulis, artinya centang biru. Baru ditangkap polisi di area Jakarta Selatan. Badannya besar seperti hulk. Tanya Nikita Mirjani. Iya, besar. Jawab Oakland. Kira-kira bisa lebih spesifik gak apa isi DM-nya? Kirim pesan langsung via Instagram. Tanya Nikita lagi. Kemudian Oakland menjawab. Pokoknya gitulah. Mengajak ketemu. Ya, sahabat lovers, sebenarnya ada dua artis centang biru di Instagram yang menghubungi Oakland VIA. Yang satunya lagi hanya disebutkan berinisial A dan pemain FTV di salah satu stadion televisi swasta RCTI. Namun, selegram seksi itu mengaku tidak memberikan respon terhadap kedua artis centang biru tersebut. Karena alasan sudah mengetahui maksud dan tujuan mereka. Sontak saja netizen langsung menuding artis tersebut adalah Amar Joni. Meski keduanya tak langsung menyebut nama kakak Aditya Joni tersebut. Dia ditanya-tanyain begini apa tujuannya ya? Mau pansos kah, tenar kah? Atau mau bikin runyam keadaan keluarga orang lain? Betina-betina kayak gini gak usah di-up beritanya. Gak ada veedahnya. Dan gak bermutu juga hobi obok-obok orang terus dijadiin senjata buat dia kalau nyari lawan. Tulis salah satu netizen. Iris dan Amar menggemui bersama. Kuta yang lihat kayaknya mereka bahagia kehidupan rumah tangganya. Ternyata si laki belum sembuh gilanya. Gila nerkoba. Ujar salah satu netizen. Terlepas dari benar atau hanya sensasi belaka, selama tidak ada bukti yang nyata, otomatis pengakuan tersebut tidak bisa dianggap benar. Sementara itu, ketika Amar Zuni baru ditangkap polisi, atas kasus nakloba, sempat tersiar rumor kalau Iris Bella menggugat cerai suaminya. Namun sampai saat ini, berita ini ditulis kabar tersebut dapat dipastikan sangat-sangat tidak benar. Ya, pasalnya tidak ada satupun portal media tanah air yang menyebut bahwa Amar Zuni digugat cerai oleh Iris Bella. Ya, sahabat lovers, simak dan ikuti terus informasi-informasi terbaru di channel ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. Bye-bye.